Saudara selamat hari minggu, selamat mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengikuti ibadah yang terselenggara di setiap gereja kita masing-masing. Saya menyampaikan salam, mempersiapkan kita untuk mengikuti ibadah, dan saya akan membagikan sebagian janji kebenaran firman Allah yang terambil dalam ulangan fasa ke-31 ayat ke-8 demikian bunyi firman Allah. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat yang luar biasa, kalimat yang terakhir dikatakan, janganlah takut dan janganlah patah hati. Situasi sekarang adalah situasi yang dipenuhi dengan ketakutan, dan bisa membuat kita patah hati, membuat kita putus asa, membuat kita seakan-akan tidak lagi punya semangat dan gairah. Janji Tuhan memberikan kepada kita sebuah keyakinan, dan keyakinan itu adalah keyakinan bukan keyakinan yang tanpa alasan. Namun keyakinan di dalam percaya kita kepada Tuhan adalah keyakinan di dalam kepastian. Bahwa engkau tidak perlu takut, tidak perlu patah hati, sebab setiap kesulitan yang ada itu, akan ada penyertaan Allah. Dan setelah Tuhan menyertai kita, saudara-saudara, maka kekuatan Allah berlimpah di atas kita, pertolongan Tuhan berlimpah di atas kita, hikmat bijaksana menyertai kita, penjagaan dan sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Dan saudara-saudara, kebaikan Allah juga akan membawa kita, saudara, bahwa ujian kesulitan ini adalah sebuah proses yang membuat kita itu menjadi semakin baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya banyak pelayanan sekolah minggu, ada sebuah gambar yang bagus, saudara, ini yang saya buat untuk anak-anak sekolah minggu. Saudara paham? Bahwa kupu-kupu itu tidak terjadi dari kupu-kupu, namun dia dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Saudara-kupu-kupu yang indah ini, saudara, mengalami sebuah yang menamanya itu proses. Di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita menghadapi banyak proses kehidupan yang pada akhirnya akan membawa kebaikan buat kita. Oleh sebab itu, merilah kita belajar untuk percaya bahwa ujian kesulitan masalah yang ada saat ini adalah sebuah proses. Kita saat ini sedang ada di dalam sebuah kepompong yang sempit, yang gelap, dan Anda tidak bisa bergerak kemana-mana. Namun satu hari kelak nanti Tuhan akan bukakan kepompong itu, dan kita semua, saudara dan saya, akan menjadi kupu-kupu yang indah. Di dalam rancangan Allah yang akan membawa kebaikan kepada kita. Sebab, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Ijinkan saya untuk mendoakan jemaat sekalian. Bapak yang di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kami percaya Tuhan ini adalah proses untuk membawa sesuatu yang baik kepada kami. Kami berdoa yang sedang kurang sehat, engkau jamaah engkau sembuhkan. Kami berdoa yang sedang mengalami masalah rumah yang harus sewa, kemudian berpindah ke rumah yang lain. Untuk pekerjaan yang ada yang terputus kena PHK, atau kemudian kena pemotongan, pemasukan. Kami mempercayai Tuhan engkau di atas segala-galanya. Yang sedang berusaha, yang berjualan, yang berdagang, yang bisnis. Kami percaya Tuhan proses ini adalah proses yang Tuhan izinkan untuk ke satu saat nanti kami akan keluar dari kepompong sampai pada waktunya. Dan kami akan menjadi kupu-kupu yang indah di dalam rancanganmu yang terbaik. Tuhan, persoalan yang ada juga bisa menyangkut kepada rumah tangga kami. Biarlah rumah tangga kami tetap dipelihara oleh Allah. Saling mengerti, saling mendukung, saling mengasihi di dalam kesulitan yang ada. Ya Tuhan pada akhirnya berkati untuk seluruh ibadah yang terselenggara di berbagai gereja. Urapi hamba-Mu yang memberitahkan firman Tuhan. Worship leader singer. Mereka yang bergerak di multimedia yang memberikan live streaming dan segala sesuatunya. Kami serahkan gereja-gereja-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul. Kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap langkah yang kami lalui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan memberkati.